Intro Wafi sironan jentafsiro pal imanu iman Bita sedikit kelawan mantep, bener Wanutku utawing lafad nofi fil iman Al khulfutai khilaf iku bitah kiki kelawan nyoto Maksudnya sing darani iman itu ma'rifatul kolbi Utawa suamimul kolbi Utawa iktiqa dulkolbi iktiqa dan jaziman Gua mantep tenan nak rasulullah muhammad Itu kutusannya Allah jadi iman itu mantep Lasa ini mantep itu kudu di lafad no taura Kau aku mantep, nak gua itu elek Itu perlu di lafad no taura Gak perlu kan, mantep ya mantep Lanak iman itu fiilul kolbi lalu pertanyaannya Anudku bisadat itu syarat sahnya iman apa? Tidak, ya normalnya tidak orang iman kok Mau mantep kok butuh di lafad no Paham ya? Paham ya? Jadi mantep ya mantep baik Makanya melafadkan jahadat itu bukan syarat sahnya iman Iman loh ya bu Apa bukan syarat sahnya iman Jadi iman itu tampuh di lafad no wessah Tapi kalau dia tidak melafadkan Kita tidak bisa memperlakukan orang ini dengan standar Islam Karena iman itu kita tidak tahu Karena fiilul kolbi Malah ini cara ahli sunnah ya Iman ku fiilul kolbi Tapi kita memperlakukan zahid sebagai mu'min Setelah dia melafadkan syahadat Tapi hakikat melafadkan syahadat itu syarat iman apa enggak? Tidak, syarat untuk orang lain memperlakukan dia sebagai mu'min Mu'min Paham ya? Jadi bagaimana pelafatan ini terkait orang lain Jadi misalnya zahid mulai lahir wess iman Sampai orang puluh tahun iman Terus puluh tahun iman Tapi mau kelunak kelunak takoi Kang moco zahadat Masa zahadat gak apa Wess tak moco Ya tentu anak ini mati Usah kita perlakukan sebagai orang mu'min Wess tak moco Zahad Tapi hati ini soalnya wessi Iman Mereka iman itu urusan Kolbu Paham ya? Maksudnya Wanutku fi'i al-kulfu Bittahkik Soal melafadkan syahadat itu ada perdebatan Fakilah mengkondidawna pun ini Syartun kal amal Syarat saya iman Kudung melafadkan syahadat Fakilah balsatrun Sebagian Lawal Islam Islam Isrohanna Gawai ya Lu menggarsiro Penjelasan syirah Bil amal iklan amal Maksudnya Ya saya ini sengkarwan bener ya Telu-telune Apa sengkarwan bener Kenapa? Telu-telune Istilahnya sengmasyir apa? Al-Iqrar bil janan Apa? Wal-Iqwanutku bil lisan wal amal bil arkan Faham ya? Ati ini berkeyakinan Allahi kula ilahi illallah Kanak kaji Nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah Ati ini yungono Lesa ini yungono Perilaku fisik Yungono Maksudnya kan apa? Al-Iman bil janan Wanutku bil lisan wal amal bil arkan Ini apa? Wal-Islamas rohanna bil amal Islam itu beri penjelasan Atau beri penjelasan dengan amal Arti ini Ada orang yang iman hati ini Terus amal yang menunjukkan iman Itu jadi iman yang disarai Iman yang disarai jadi jel Jelas Ada orang yang menyebut Iman dari Nabi Muhammad Terus menurut Apa yang dihajar dari Nabi Muhammad? Ada orang yang dihajar dari Nabi Muhammad Ada orang yang dihajar itu jel 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 Tapi biaya-biaya iman itu fi'lul Qalbi Maksudnya rata-rata dawe ulama ahli sunnah Abu Talib itu mata alal iman Senajan atau cara dhaji rora kerso anutku Bis syahadat Jadi orang yang dihajar Karena apa kalau ada akidah ini Kita mikir Abu Talib Paham ya? Abu Talib kan buat lam nyantik bis syahadat Tapi beliau Mentastikkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maksudnya Bagaimana mau disayadat Dari Abu Talib Aku rahisah Muhammad Ya tentu tidak nyeluh Muhammad Jaman itu nyeluh Muhammad Maksudnya Tapi jenis kan kalau bila kuluh mati-matian Jadi jenis kan ngakoni Nak kuluh benar Ya tapi aku rapantes Dengar toko-toko Quresh Menganggap kuwe ku Nabi Yang perlu tak umum Umum Quresh orang nombok kuwe Maksudnya 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 Ini lain-lain Jadi Abu Talib Maksudnya 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 Tapi aku jodhara ini Abu Talib Gak mu'men Aku keliru iman Aku fi'lul Kalbi Soal Nudku bis syahadat Itu diperdebatkan Tapi yang jelas Nudku bis syahadat Tentu kaitannya Dengan orang lain Orang lain bisa memperlakukan Kamumen Apa Enggak Kalau ada ikrar Bisa Tapi Iman Tentu Urusan Ati Misalnya Tentu Tentu Al-Khulfu Al-Khulfu Tentu 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 Itu Esai Maksudkday kan dia Islam, tapi soalnya kaki kau teinkan, Islam orang lainnya harus yakin sampai syahadatan, faham ya? tapi orang lain kan, misalnya kita tahu kalau ini, kita tidak rabbi dari orang muslimah ya tidak bisa, orang-orang itu bisa syahadatan, kan kita tidak bisa memperlakukan dia dengan amalat al-mu'min faham ya? terus dia berpikir, walaulatul mu'minin wal muslimin fahamu'minu nakot'an, walaulam nyantiku bisa terima kasih telah umri himmin tapi anak orang mu'min tetap jagep iman senajantar atau wiritan la ilahiluwa muhammadur tula umrihim ya rada aneh tapi alhamdulillah kankang malam jumat ya apa tahlilan ya? walaulatul 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 pengirahan masyarakat, yakin malam jumat takut tahlilan ya ngga kemudian aku yang harus kita tahu yaww kampungku lo nak tahlil yang mimpi ku lo ya waww jik jinan takut itu tauhid maka nakir gandhan ya mo njaya pak saya takut maka nakir takut aku itu guru tauhid malah ku ira tau mulang tauhid guru tauhid jakok ya mo Oh, barbuka, murid cilik-cilik, nanti tuak mau ngerti tahu itu. Tapi aku cerita tentang, jadi Imam Malik itu dua murid, muridnya itu alim, jadi kiai ini ke daerah. Kalau hasil mereka mengkaromati Malik, mereka mengkaromati Imam Malik itu, pas dia muridnya itu kabur, takutnya mau ngerti. Imam Malik gak terima, masyur. Dua mau ngerti. Gak ngeregani orang. Satu ribu ribu orang ini mau ngerti tahu itu. Tidak mau ngerti tahu itu. Gue tahu mau ngerti tahu itu. Wah, ini orang malik. Bukan, bertenang hati, mereka tahu mau ngerti tahu itu. Takut tahu itu. Aduh, sempat. Kena wali serusak ya, serusak ya. Mungkin akhirnya seribet, gak depi wali, ribet. Makanya senang ketemu kue. Gak wali. Bukan ngantem-ngantem. Semenang ketemu wali, mungkin akhirnya senang. Kan dia gak perlu pakai etika. Gak wali. Gak wali. Gak wali. Gak ngamuk, tapi ya kekasihnya pengiran. Kekasihnya pengiran. Orang ngamuk, mangkel. Takut itu. Tapi bingung, gak depi wawah. Bingung. Pak malaikat, pak malaikat, aku. Aku menduk, mereka goblok. Gitu mah. Takut itu, ada yang pintar. Takut itu, ada yang goblok. Itu loh, saya menduk. Tenggung. Gitu mah. Gitu mah. Gitu mah. Gitu mah. Gitu mah, aku ingin istiqomah. Gitu mah, goblok. Gitu mah. Gitu mah. Istiqomah. Seribet ya cerita. Ini aneh, Fatwah. Maksudnya itu untuk formalitas islami wang mu'min itu tidak perlu syahadatan Mereka waw kakekote perilakunya wasyahadatan Maksudnya dari Imam Ahmad bin Hanbal Lausol lalkafiru hukima bi-islami Lausol lalkafiru hukima bi-islami Maksudnya orang sholat itu berarti tasdek bi-maja abihi Rasulullah Dengan sholat itu benar kan jeng Yowes itu dianggap Bagaimana kalau sholat tidak ada apa-apa? Tapi ada adat kita, adat kita sebenarnya orang kafir itu di islam itu di syahadatan Kenapa? Dia syahadatan Tapi kajiannya orang itu aneh, mereka waw sing darah ini iman itu fi'lul Kalbi, jadi ketika cina mending ini misalnya Jadi kalau jahadat tidak, kalau mau percaya anak kanji nabi itu orang yang benar Saat jenis yang menunjukkan itu iman Orang yang benar kan jeng Tapi kita misalnya apa yang menyebabkan oleh cah muslimah Kan tidak bisa wani Tampak ikrar bil Bisa Jadi intinya itu menurutku bisahadatan itu formalitas yang terkait ijraul ahkam Kenapa? Untuk memperlakukan dia sebagai muslim Tapi kalau iman itu tidak ada hubungannya Mereka iman itu fi'lul Kalbi Jadi ini apa? Jadi istilah ini Wa fushirol imanu bittasdiki Wa nutku fi'l khulfu bittahki Faqilah sartun kal amal Wa qilah bal syatrun wal islamas rohan nabil amal Misalnya Ayo wocok nganti wajah katu Bensisuk benar terus Ayo wocok kan mulai ngarep nganti wajah katu